Mari kita bersatu di dalam doa. Apabila aku berseru, jawablah aku, ya Allah yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan engkau memberikan kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku, dan dengarkanlah doaku. Sungguh walangka baiknya dan indahnya. Bila saudara tinggal rukun damai. Bersama dan tetap perat. Itu mengundang selamat dan berkat. Turun melimpa dan mengalir terus bagaikan minyak yang kudus. Pembacaan Injil Yesus Kristus berdasarkan Matius 5 ayat 43 hingga 48. Kamu telah mendengar firman. Kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak bapamu yang di sorga. Yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik. Dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungu cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti bapamu yang di sorga adalah sempurna. Mari berdoa. Tuhan Yesus, Engkau menyatakan kasih bapak yang sempurna kepada semua orang, baik orang yang jahat maupun orang yang baik. Curahkanlah kasihmu yang luar biasa itu dalam hati kami, sampai kasihmu itu tumpah ruah dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga kami dimampukan untuk mengasihi sesama, juga mengasihi musuh kami dan berdoa bagi mereka yang menginginkan kami celaka. Kiranya rohmu menolong kami. Amin. Bagaikan minyak yang kudus dan harum, Yang mengurupi dahi imam harum, Dan meresap di jubahnya, Bagai yang berniak gunung yang megah, Turun ke atas sion mulia, Penuh dengan sejahtera. Sungguh kesalah perintah Tuhan, Agar berkatnya limpah diturunkan, Hidup selama lamanya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.